Andi nih, juara disini nih, tapi kok kalau di luar melempom gitu, jauhnya jauh kandang nih ya, gimana tanggapan Sandi langsung nih? Ketika saya dipanggil, kamu positif, wah kaget saya Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Riki Muhtar dari OSTV Dan saya mengundang Mojang dari Bandung yang juga masuk tim Platnas Sejak tahun berapa ya, pokoknya udah lama sekali masuk tim Platnas dan kayaknya anda tidak asing lagi dengan sosok ini Siapakah dia? Inilah dia, Sandi Firman, sah! Apa kabar, harus baik Harus baik ya, di masa-masa pandemi gini tentunya kita harus tetap fit ya By the way, pandemi ini gimana? Punya pengalaman menarik nggak? Gimana latihannya? Itu mungkin bisa tips, kasih-kasih tips ke anak-anak muda yang lain Jelas, di luar dugaan pandemi ini Kenalan? Satu tahun, satu tahun kita nggak ada kegiatan karate sama sekali, karena kita harus di stop Yang biasanya kita berlatih, ya sekarang nggak berlatih kemarin Apalagi Sandi kan latihannya udah bukan nasional lagi, udah internasional ya Jadi gimana tuh? Jelas, mengganggu lah ya Untuk persiapan kita yang dicita-citakan Terutama Olimpiade dan even-even internasional Tetapi kembali, dasarnya kita harus siap dengan dalam posisi apapun ya itu kita harus siapkan mentalnya Itu kan berarti dalam setiap kondisi harus tetap menjaga stamina ya, kondisi fit Jadi kalau dulu awal-awal covid masuk, bulan apa ya? Saya pernah ngundang minta tolong Sandi mengisi virtual, ingat nggak? Jadi sharing virtual ya lumayan ya Ada beberapa peserta yang akhirnya setidaknya mereka bisa tetap berlatih di rumah Nah, Sandi kan tercatat masuk di Platnas Itu gimana? Selama covid latihannya seperti apa? Apakah ada jadwalnya atau apanya, protokolnya? Jelas, swab Swab? Betul, ya Sarat masuk tim Platnas karantina yang di Bali sekarang ini syaratnya swab Sebelum swab, kami berlatih dulu di Bandung Setelah karantina dua minggu, sebelum keberangkatan tuh Ini ada cerita kemarin Sebelum berangkat, saya tes covid di Kony Kony Jabah Mungkin karena capek, daya tahan tubuh turun Karena saya ngejar waktu, ngejar waktu saya harus, fisik saya harus bagus Saya yakin imun saya tuh Di situ, habis itu saya tes swab Selang begitu, saya tenang Karena saya pikir, saya nggak ada gejala apapun Nggak ada gejala apapun Ketika malam Sebelum hari-hari besok keberangkatan Itu sudah beli tiket Buat ke Bali ya? Buat ke Platnas ya? Bayangkan Satu tahun kita nunggu Platnas Satu tahun kita menunggu Platnas Ketika saya dipanggil Kamu positif Wah, kaget saya Piancoba selamat menikmati ketika saya dipanggil kamu positif wah kaget saya saya kaget aduh positif harus karantina berarti itu kesimpulannya sementara saya harus yang saya tunggu-tunggu pelatas ini ditahan aduh saya seperti apa ini tapi saya punya keyakinan akhirnya saya rapit besok untuk syarat ke Bali oke saya rapit ketika rapit masih positif oke saya gak habis penasaran saya gak mau menyerah saya tes lagi ke rumah sakit yang lain disitu penyampaian dari dokter ketika saya dinyatakan harus isolasi 2 minggu dan saya harus istirahat yang saya semangat ini pelatas pengen latihan bareng ya kumpul latihan ya sengsara di pelatas untuk meraih cita-cita harus isolasi harus tertinggal akhirnya saya istirahat tapi saya gak menyerah saya coba penasaran saya penasaran kebayang itu apa koper udah di packing tinggal berangkat akhirnya saya rapit deg-degan aduh kalau positif lagi yaudah saya positif akhirnya saya rapit tunggu beberapa waktu itu kan rapit belum swipe pas di akhirnya negatif kaget saya habisnya telpon orang koni saya bilang pak ini kok saya negatif oh iya kamu swipe aja katanya biar lebih detail aduh saya bilang kalau saya swipe nih memakan waktu lagi yang penting gimana caranya saya ke ke Bali tapi saya harus bisa jaga jarak semuanya tidak ada yang kena atau apapun tetap menjaga protokol ya kalau memang saya positif tapi pikir saya gini saya yakin ini karena daya tahan tubuh saya turun oh i see itu saja ketika nyampe kejar ke Bali saya jaga jarak dong saya juga gak tau yang lain seperti apa saya gak tau bisa jadi kita swipe selama 5 menit terkena iya bisa berubah kapan aja gak tau kita akhirnya saya antigen dalam satu hari antigen saya deg-degan tapi saya tidur saya bagus setelah di Bali udah sampai Bali jadi di sana ada rutin juga ya pengecekan jadi langsung nyampe nyampe Bali langsung di antigen jadi di isolasi mungkin dimisahkan dulu kita gak berkerumun atau apa akhirnya kita tes PCR antigen habis itu sampai deg-degan ini tapi saya sebelum itu saya jaga imun saya saya konsumsi susu teh hangat sering air hangat istirahat bagus multivitamin bagus dan saya gak melaksanakan latihan yang begitu berat jaga kondisi juga ya oh pit ini bagus akhirnya apa hasilnya ya negatif itu belum jarak itu baru jarak 3 hari itu dalam salang berapa hari 3 hari bisa berubah gitu ya imaging imaging amazing itu perjuangan saya sebelum ke latas ini mulai dan saya menjalani latihan dengan pit seperti apa tanpa ada gejala apapun saya tes lagi ada kabar tes otomatis latihan saya saya sudah tahu kalau tes covid ini daya tahan tubuh ini saya harus konsumsi apa saya harus istirahat intinya daya tahan tubuh saya yakin itu daya tahan tubuh tes lagi tuh 3 hari yang 1 minggu yang lalu akhirnya gak ada masalah apapun buat saya dan kondisi fit fit sehat sehat luar biasa ini emang tahun-tahun ini tahun dimana kita gak bisa percaya banyak hal kita gak bisa tahu daya data yang adanya kita gak tahu ini bener atau enggak kita sulit ya bukti terus gimana tesnya kamu disana kamu masih bisa harusnya ada perbedaan apa sih dibanding kamu udah berapa tahun sih masuk pelatnas pelatnas saya juara nasional 24 24 itu 16 tahun yang lalu usia dini usia dini medagri di Bandung di Bandung itu pertama tapi belum masuk tim nasional belum masuk waktu itu belum tim nasional karena gak ada tim nasional belum ada tim nasional jadi ini ya tapi saya ingat sandi waktu usia dini saya masih ingat banget prausia dini bukan usia dini prausia dini lu biasa ada tim 4 prausia dini lanjut ke 10 medagri di Makassar disitu mulai dari kadet oh iya medagri Makassar itu tim kadet junior saya pelatnas masih sampai 2014 saya masuk tim senior iya tim senior 2014 ya alhamdulillah sampai 2020 ini 2021 2021 udah hampir ke tahun ke-17 juara nasional tidak terkalahkan luar biasa kemayaan saya ngobrol sama siang Tommy siang Tommy 16 tahun bangumar bangumar 20 tahun kita lihat lagi siapa yang mau cakap rekod terlalu lama ya aduh terus gimana jadi kamu udah 16 tahun terus berarti kamu tau dong tc-tc nya sama siapa sama siapa mungkin udah banyak banget pelatih yang handle kamu jelas nah terus dari situ apa yang membedakan latihan zaman sekarang di masa-masa kayak gini di masa pandemi jelas banyak segi hati-hati ya kewaspadaan takut juga tidak tapi berani juga tidak jadi kita di tengah-tengah saja gitu gitu loh pada dasarnya kembali ke diri kita sendiri ketika kita mau berlatih ikuti ikuti selalu petunjuk dari pemerintah khususnya atasan kita atasan kita mungkin disitu mungkin ada sensei ada sihan ada manajer dan di atasnya sampai ke presiden itu kita memang harus selalu update dan mengikuti dan mengikuti tanpa mengabaikan ya kita di pelatas dasarnya disiplin disiplin bukan hanya disiplin tapi disiplin keras itu yang harus kita lakukan agar yang lain juga bisa mengikuti gitu loh jadi disiplin keras saja kalau latihan ya normal saja seperti biasa berarti ya daya tahan tubuh ya seperti vitamin yang mungkin ditambah yang bedakan mungkin air hangat saja air hangat air dingin gak pernah lagi kayaknya ya pernah air dingin air hangat sambalnya gak ada dulu kan sedikit-dikit berani lah nyoba sekarang udah gak berani karena takut imun tubuh turun nanti diponis repot lagi nanti jangan sampai isolasi karena jangan-jangan sekarang sakit dikit itu yang bahaya justru gitu tapi disana selalu rutin swab terus ada masa-masa latihan yang jaga-jaga juga ada ya cuci tangan selalu 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 latihan selalu diterapkan di pelatas karate selalu diterapkan protokol-protokol sehatan jelas itu selalu diterapkan dan kami masih bagus tidak ada hasil apapun bagus kita kesehatan swab semuanya selalu selalu ya by the way ini kan harusnya masih masa-masa sepatnas nih gimana cinta yang sekarang ada di Jakarta nih ayo tanya dulu kalau berenang harus tarik nafas dulu oke kebetulan kita kan nantara ketika ada perintah dari atasan komando atas kita harus segera berkoordinasi dan segera patuh pada atasan kebetulan kita dipanggil dulu ke Jakarta yang harate yang TC agar ada penyampaian dari atasan ada penyampaian dari atasan untuk karate yang TC ini berkumpul di Jakarta itu bukan hanya karate tapi kan seluruh cabang olahraga kan tidak kebetulan karate aja oh karate aja oh gitu oh dipanggil ke Jakarta berarti dalam artian ya TC di Bali tetap berlangsung untuk yang TNI ke anggota TNI anggota TNI berarti ada 5 orang kan ada 5 orang itu semuanya dipanggil dipanggil eh panggil kebetulan dua beda satuan yang satu Tegar Januar di Banten 32302 dan satu RIPKI di Jasdam 5 sisanya tiga ya di Pusjiat Pusjiat ya Saron dengan Desinta serda Desinta dengan Saron di Pusjiat kalau saya di Batalion 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 jenis konstruksi batkas batalion ya jadi berarti untuk sementara yang anggota itu tidak bisa mengikuti TC ada informasi nggak kapan di kembali ke TC itu kita mengacu ke STK ASAD kalau saya pelajari STK ASAD ini memperbolehkan TC tapi untuk yang kelas PON SEGIM ASAD dan Olimpik dan jarak maksimal TC itu per satu bulan jadi hanya boleh ikuti TC satu bulan untuk pertandingan saya kurang begitu paham yang masalah itu tapi yang saya baca itu maksimal mungkin TC satu bulan dan pindah kesatuannya balak pus jadi kalau misalkan TC di Bali kita pindah ke Bali yang saya baca yang pelajarin STK sekarang dari kepala staf jadi seperti itu kalau yang saya bacakan ST tapi mudah-mudahan ada jalan jalan yang lebih karena kan bagi Anda yang karateka ini kan tahun ini tahun bersejarah mungkin seumur hidup karena untuk pertama kalinya dan bahkan bisa jadi terakhir kalinya karena tidak ada informasi lebih lanjut karate akan dipertandingkan di Olimpiade Tokyo Jepang betul kan ya karena di Olimpiade berikutnya dari 2024 di Perancis sampai saat ini tidak akan dipertandingkan infonya nah itu gimana perasaannya ini mau Olimpiade dimana tentunya Sandi membutuhkan support dan pelatihan dukungan dari tim-tim pelatih PB4K untuk meraih ke situ gimana San saya pribadi saya pribadi jelas dukung perlu sangat perlu dukungan itu support dari berbagai pihak terutama yang bisa mengizinkan karena Olimpiade dari zamannya tadi siang Tommy Pirman cita-cita semua itu semua legend cita-citanya situ tujuannya Olimpiade tidak mendali emas tidak menempera di Olimpiade jadi Olimpiade sudah bangga bawa nama Indonesia dan kebetulan saya dapat ada ranking ada ranking Olimpiade Olimpiade standing ada ranking dan saya ada keyakinan ada keyakinan untuk bisa menembus hal itu nah jadi perasaan saya kalau itu jelas ketika saya tidur pun kadang saya di benak saya ini berlatih ketika saya bangun tidur pun saya harus perbuat yang terbaik saja sama halnya sekarang kalau misalkan saya suatu ketika harus dipanggil tugas negara lain ketika saya masih produktif hati saya masih masih bisa gigi waraga saya masih bisa untuk berbuat kepada bangsa saya ingat hak ornas 2020 Pak Presiden menyampaikan gini saya ingat sampai sekarang itu salah satu motivasi saya zaman sekarang perang itu bukan hanya lewat senjata tapi lewat waragalah kita bisa peruang hanya dua yang bisa mengumanangkan menera putih dan menyanyikan menera Indonesia itu saya tulis dan ketika saya bangun ketika saya tidur saya baca itu apapun hasilnya saya walau kita hanya berusaha kita hanya berusaha hanya berusaha dan berusaha kembali garis tangan saya yakin itu saja yang dicita-citakan yang saya doa setiap malam yang saya doa kepada senior saya kepada pelatih saya kepada semua olimpik 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 suatu kesalahan saja olimpik ketika sekitar lengah sekali saja olimpik itu mungkin kita mungkin mengejaga susah jadi saya butuh sangat tidak bisa lengah dalam olimpik ini sekalas olimpi ada ya fisik mental taktik strategi itu sekalas olimpik itu kerasnya seperti apa perjuangannya keras ya 2 tahun lebih kan ngumpulin poin itu luar biasa dan untuk bisa ngumpulin poin harus punya jatah ranking dulu 100 besar dan sendiri sudah masuk disitu ya luar biasa ya jadi saya juga sekaligus melengkapi apa yang saya disampaikan tadi dikatakan ada 2 orang yang bisa mengibarkan bendera merah putih yang pertama adalah presiden dari kenegaraan ya acara kenegaraan yang kedua adalah atlet berprestasi yang juara di negara lain itu bisa mengibarkan bendera merah putih dan itu saya yakin impian semua orang saya sudah banyak bicara siang Abdul Qadir siang Tommy Firman siang Umar Sarif semua ngatain waduh kita tuh pengen banget disitu tapi bukan zamannya mau apain kalau perlu tanding lagi tadi lagi gitu tapi ya memang karena olimpiade baru dipertandingkan sekarang siapa yang gak berimpi dan mimpi itu masih ada dimana nanti kita akan menghadapi prakualifikasi di bulan Maret dan baru nanti Agustusnya di Tokyo dipertandingkan luar biasa jadi mudah-mudahan lah kita sama-sama berharap gimana caranya atlet Indonesia dapat bertanding di olimpiade apalagi karate karena sekarang ini bedanya sama cabur lain cabur lain mungkin masih ada 4 tahun kemudian 4 tahun kemudian karate ini saat ini masih mungkin hanya satu-satunya dalam hidup ini dipertandingkan di olimpiade semoga bisa lanjut saya mau bahas banyak lagi yang mau saya bahas sama Sandi karena Sandi ini termasuk narasumber saya awal-awal dulu Sandi pakai handphone dan itu menyebut olimpi saya yakin saya masih pakai GoPro kecil wawancara Sandi dan Sandi itu selalu terbukalah untuk dikita untuk sharing ilmu sama anak-anak muda yang lain juga karena Sandi pun nanti ada penerusnya Sandi itu hafal banget saya dari kecilnya seperti apa sampai sekarang waktu ketemu di Bandung acara meninggalnya Almarhum Paci 7 harinya kita kan meluksan meluksanin ya itu badannya udah kayak beton semua kaget saya dulu hafal banget gak sih segede apa aduh mungkin kalau dulu semennya beda ini apa ini keras semua kita sekarang jadi anggota TNI boleh ceritain gak sih masuk anggota TNI itu gimana maksudnya masuk anggota TNI dulu baru karate karena karate investasi masuk anggota TNI saya hidup dari karate dari SD SMP SMA mungkin saya bisa dibilang negara yang membiayai saya tapi saya bersumbangsi juga kepada daerah dengan prestasi dengan prestasi awal mula karate jelas masuk TNI ya ketika kejuangan 2014 waktu itu ketua umumnya Pak Gatot oh iya Pak Gatot 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 kami direkrut kita direkrut dari atlet ke TNI disitu kita disupport maksudnya untuk bisa berbuat baik akhirnya kita bergabung dengan TNI dan ketika pendidikan itu mental kami jadi visi kita makin jadi makin oke paling utama mental dan semangat juang semangat juang jadi bangga lah jadi tentara bangga sekali jadi tentara jadi emang karena prestasi bisa berbuahkan hasil menjadi anggota TNI ini mungkin banyak banget saya pengen tau nih kalau teman-teman disini ada yang pengen menjadi anggota TNI dari prestasi tolong tulis di komen saya pengen pengen tau seberapa banyak sih orang yang se-eager itu ya pengen menjadi anggota TNI dari dengan prestasi karatenya nah kemudian dengan maksudnya TNI itu tentunya istilahnya kalau kita-kita nih orang non orang sipil kalau kita berlatih kadang-kadang bikin kerjaan wah ini saya mesti cari kerja nih mau ngomong kadang-kadang bentuk berarti kan kalau dengan kayak gini lebih tenang dong pekerjaan ada di support kesatuan dan bisa membanggakan negara tidak hanya di olahraga maupun di kesatuan juga gitu kan ya saya mau nanya pertanyaan lagi nih ada kontroversi nih ini karena jawaban pertanyaannya muncul dari orang Sandi ini kan juara dari 16 tahun yang lalu ini sempat ada saya sempat dengar ya wah Sandi nih juara disini nih tapi kok kalau di luar melempom gitu jauhnya jauh kandang nih gimana tanggapan Sandi langsung nih terhadap yang seperti itu ya itu mungkin pertanyaan bagus udah pada yang pernah nanya kalau saya sih senang ditanya gitu ya mungkin mungkin lebih bagus mungkin kalau bisa duduk bareng bersama saya dan ada bersama saya ketika saya pertanding ada saat pada saat saya proses iya 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 ada saat saya segitu loh untuk kemajuan saya saya senang-senang aja selama itu positif selama itu membangun gitu loh tapi kembali saya menyalahkan diri kayak sendiri lah mungkin perasaan saya sudah maksimal mungkin tapi kan hasil hasil yang yang berbicarakan orang hanya melihat hasil tanpa melihat proses saya tidak menyalahkan siapapun disini yang saya sarankan saya sendiri tapi kalau pertanyaannya kenapa di Indonesia bisa survive luar biasa kalau di Indonesia lihat aja deh video-video yang ada di Youtube saya itu udah gila beringas kadang-kadang sampai menurut saya wah ini berlebihan ini terlalu aktif gitu mungkin nggak lihat pertandingan saya ada yang lagi bagus juga di luar biasa kan ada pertandingan itu kan fluktuatif mungkin iya kadang lagi ini mungkin ada yang bagus ada yang nggak makanya harus dilihat jangan lihat satu setiap pertandingan berarti saya sering ikut-ikut temenin sana kalau keluar kita bisa lihat dokumentasinya kalau lihat di handphone mungkin beda betul-betul apalagi kalau lihat tetapi ada depan-depan kayak gini waduh lebih terasa ininya gitu oke luar biasa Sandi banyak banget ilmu yang bermanfaat disini dan aduh saya seneng banget ke dalam Sandi karena dapat memotivasi anak-anak muda yang disini ya karena video ini tidak hanya ditonton hari ini minggu ini bulan ini atau tahun ini tapi mungkin puluhan tahun kemudian mungkin Sandi udah sepuh-sepuh gitu tapi masih bisa ditonton oleh pemirsa yang ada disini terima kasih banyak Sandi atas kedatangannya disini semoga berguna ya sangat berguna yang pasti ya saya sukses selalu prestasinya dan semoga cita-cita Sandi yang juga cita-cita rakyat Indonesia agar dapat mengirimkan kandidat atau arti terbaiknya ke Olimpiade tercapai ya sekian dari kita jangan lupa like komen dan subscribe dan stay safe and healthy OS